Intro Halo semuanya, selamat datang di video Himti Tutor seri algoritma dan pemrograman Dan di video kali ini kita akan membahas tentang function Oke, mungkin dari pertama kalian membuat program di dalam bahasa sih Kalian disuruh untuk menuliskan integer main, buka kurung-tutup kurung, lalu kurung-kurung awal, kurung-tutup dan di dalamnya ada return Sebenarnya ini adalah sebuah function yang dimana compilersi itu menjalankan code itu mulainya dari mana Jadi kita kasih tau, oh ini main kita, ini utamanya program kita dari sini jalannya Function itu sebenarnya apa sih? Function itu adalah bagian dari kode yang kalian bisa gunakan secara terus-menerus Dari pertemuan pertama kalian sebenarnya sudah memakai function, function bawaan dari C Contohnya apa? Printf Ini termasuk function yang ada bawaan dari C Scanf, ini juga bawaan dari C Bawaan dari stdio.h Lalu waktu pelajar tentang string, ada fungsin-fungsin yang dimiliki oleh library string Strland, ini juga function Strcpy, ini juga function Strcmp, ini juga function Semua adalah fungsin-fungsin bawaan yang sudah disediakan dari C Untuk melakukan suatu operasi yang kita perlukan Nah, selain ada fungsin bawaan, C juga memperbolehkan kalian untuk menyimpan atau membuat fungsin kalian sendiri dan kalian gunakan sendiri untuk suatu kode Nah, contohnya kayak gimana? Sama ya, ini adalah struktur dari sebuah function Ini adalah return type-nya Return di sini ya Return type-nya itu bisa berupa data type apapun Ini bisa integer, bisa ada yang namanya nanti void, ada char, ada misalkan float, double, itu apa aja bisa Tapi khusus untuk function main Biasanya hanya menggunakan integer, walau terkadang void juga bisa Oke, di sini aku mau bikin sebuah function terlebih dahulu Yang pertama adalah function void Aku buka ini, terus return Return-nya, oke Nah Jadi, di dalam sebuah function Function itu dapat mengembalikan suatu nilai ke sesuatu yang memanggilnya Contohnya kayak gimana? Nih, contohnya aku punya suatu function integer give 5 Nih, begini ya Terus aku bilang return 5 Kembalikan 5 Nih, terus aku print sende dari give 5 Cara makanya mirip ya sama printf Tinggal kalian pakai nama fungsinya apa Kemudian buka kurung, tutup kurung Nah, di sini nanti kita bahas ada yang namanya parameter, oke Kita run aja dulu Nah, lihat Dia akan mereturn value ke function ini Gitu Nah, apa sih bagusnya function? Kan bisa aja Mau langsung nulis aja di sini Tulis aja 5 gitu Nah, function ini berfungsi ketika kalian ada suatu bagian kode Yang kalian gunakan secara terus menerus di dalam suatu program Gitu Misalkan Saya mau bikin sebuah function tambah-tambahan Integer tambah gitu Nah, di dalam sini Kalian isi dengan parameternya Parameter adalah suatu variable Yang kalian berikan kepada suatu function, oke Integer A Integer B Return A plus B Oke Nah Sini aku mau kasih tau Tambah Antara 3 Tambah 5 Terus aku pakai lagi Berkali-kali Tapi angkanya beda-beda Bentar ya Akuran Nah Dia akan menjalankan function ini berkali-kali Gitu Kalau misalkan kalian tulis manual itu kan pasti capek Kalau misalkan kalian tulis manual kan capek ya Disini ada 3 tambah 5 lagi 2 tambah 5 lagi 6 tambah 5 lagi 8 tambah 5 Mungkin disini belum terlalu kelihatan Capeknya Misalkan 3 tambah 5 Ah, tulis 3 tambah 5 kan gampang Nah Akan lebih kelihatan ketika kalian memakai function Contohnya seperti ini Misalkan aku bilang Pakai function print Misalkan aku nerima disini Integer A Oke Terus aku bilang While A Lebih besar daripada 0 Print F Persen D Spasi Dari A Terus Aku setelah aku print Mau aku minus Oke Contohnya gini Misalkan Aku panggil Functionnya Print Misalkan angka 10 Nah Disini Kalian Kan Tipe datanya void Artinya dia gak nge-return value apapun Disini Tapi lebih baik Kalian tetap gunakan return Supaya Functionnya tau Oh Setelah sampai sini berarti Tugas gue selesai Kayak gitu Nah Coba kita run Nah Dia kan Countdown terus 10, 9, 8, 7, sampai 1 Bayangkan Misalkan Aku mau Nge-printnya ada banyak Print 15 Print 100 Print 1000 Gitu misalkan Gitaran Wah Banyak banget Nah Daripada Kalian tulis loopingnya berkali-kali Disini dipake Disini pake Disini pake Kalian bisa Taruh loopingnya dalam function Dan justru yang dipanggil berkali-kali itu hanya functionnya Jadi Istilahnya Membuat Code kalian itu lebih bersih Lebih enak dilihat dan lebih hemat Gitu Oke Untuk pembahasan tentang function Cukup dapet disini aja Singkat banget dibandingkan dengan video-video yang lainnya Karena memang function hanya gitu-gitu aja Yang terpenting Di dalam sebuah function adalah return type-nya Kalian tentukan Misalkan kalau mau returnnya sebuah decimal Pastikan disininya double atau float Ini parameter Parameter adalah Value yang kalian kasih tau Dari sebuah main Atau dari function lain Kedalam function tersebut Biar dia tau value-nya Kalau kalian gak passing Dia gak bakal tau value-nya Gitu Sama Keyword return Return ini Dia mengembalikan value Ke Misalkan Function print ini Dia kan gak return value Tapi kalau misalkan kita pake function tambah tadi Dia kan return value Artinya dia mengembalikan value Ke sesuatu yang memanggil dia Dia Sekaligus return value Sekaligus Functionnya Berhenti Gitu Jadi kalian harus hati-hati Menggunakan return ini Kalau misalkan di bawahnya ada code lagi Misalkan Print ini Print F Sudah selesai Tapi di atasnya ada return Segala apapun yang di bawah return ini Tidak akan Dirun Tidak akan Dijalankan Oke Cukup segitu Untuk tentang function Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Di video kali ini Kita akan membahas Tentang input dan output Di bahasasi Oke Tanpa lama-lama Kita langsung mulai aja materinya Untuk input dan output Oh ya Disini kita Menggunakan IDE DFC++ Seperti yang Di instruksikan dari Binus ya Untuk matkul Algoritmen Pemprograman Kita akan Menggunakan Bahasasi Dan juga Menggunakan IDE DFC++ Bagi teman-teman yang mungkin Sudah Belajar pemprograman Sebelumnya Dan Lebih memilih Untuk menggunakan VS Code Atau menggunakan Code Blocks Yaitu Terserah teman-teman Boleh banget Asal kalian bisa Pake IDE nya Tentu Sangat Boleh Sekali Langsung aja kita mulai Untuk DC Input dan output itu Sudah ada library nya sendiri Jadi Ketika kita mau Melakukan pemprograman Di bahasasi Input dan output nya Itu memerlukan function Dan Bahasasi sendiri itu Sudah menyediakan Library nya Untuk kita Jadi kita gak perlu Secara manual Ngambil input Dari user Maupun mengeluarkan Output kepada user Sudah ada fungsinya sendiri Dari bahasa C Nah itu ada di dalam Sintaks ini Jadi kita memasukkan Library tersebut Kedalam code kita Kita menulis Pagar Include Disini Nah Fungsi dari Pagar Include Untuk input dan output Kita memerlukan Library Std.io.h Std.io.h Ini adalah Sebuah singkatan Std ini adalah Standar I.O ini adalah Input output .h ini adalah Suatu Extensive file Yang berupa Disebutnya Header file Untuk bahasa C Dimana Header file ini adalah Library yang kita butuhkan Untuk Melakukan pemprograman Input dan output Dalam bahasa C Oke Yang pertama Oh iya Input dan output Yang dimaksudkan Di dalam video kali ini Adalah input dan output Kedalam console Bukan secara Graphical Interface Tapi masih Dalam Command line Command line interface Oke Langsung kita mulai aja Gimana caranya Kalau kita mau Output sesuatu Ke Console Yang Kita mau Misalnya kita mau Output tulisan Hello Saya Program Nah Begini Kita bisa menggunakan Function Yang namanya Printf Disini Jadi printf ini adalah Suatu function Yang berguna untuk Melakukan output Kedalam console Nah Di dalam sini Adalah Hal-hal yang mau kita tulis Kedalam Output Yang kita mau Gitu Yang kita coba Run and compile Sini Atau biasa kita bisa Pencet dengan F11 Nah Kita lihat disini Dia mengeluarkan tulisan Hello Saya program Nah Itu merupakan Hal paling basic sekali Dalam melakukan output Nah Ini Kalau kita mau menulis kalimat Kita menggunakan Petik 2 Di dalam printf Nah Kalau misalkan Kalian outputnya itu Secara begini Artinya Ini static Gak bisa kalian ubah-ubah lagi Misalnya Saya mau ganti Sebenarnya Hello Saya program Jadi nama saya sendiri Nah Kalau kalian menggunakan Seperti ini Sintaksnya Itu gak bisa diganti Udah fix begini Pasti Nah Untuk itu Kita akan belajar Mengenai tipe data Yang Ada banyak sekali Tipe data Yang bisa kita gunakan Untuk output dan input Di dalam bahasa C Yang Dimana Tipe data itu Akan kita simpan Kedalam suatu variable Untuk saja Misalkan Saya disini Mau Output suatu angka Kalian bisa saja Sebenarnya Disini Petik 2 nya Hello saya program Saya ganti dengan Angka 5 Kita run Normal-normal saja Itu akan Terjalan ya Akan muncul Angka 5 Tapi Kita gak bisa operasikan Angka 5 ini Misalnya kita mau tambah Kita mau bagi Kita mau kali Itu gak bisa Nah Bagaimana caranya Kita bisa Menghasilkan Suatu operasi-operasi tersebut Nah Kita memerlukan Satu yang disebut Sebagai Formatter Jadi dibahasasi Ketika kalian mau outputkan Sebuah Data Yang bukan Merupakan suatu Statik seperti Hello saya program tadi Kita membuatkan suatu Formatter Disini saya punya Formatter %d Disini Udah saya tulis semua ya Untuk integer Ada %d Itu biasa digunakan Untuk integer biasa Ada %ld Itu digunakan Untuk long integer Dan aja Oh iya Ups Disini harusnya % Ada %lld Itu digunakan untuk Long-long integer Nah Untuk bedanya apa Dan kegunaannya apa Kalian bisa lihat Kejelasannya di link ini ya Nanti Link ini ada di deskripsi Di bawah Kalian bisa cek Di tipe data DC Dan berbagai formatnya Disitu semua lengkap Biasanya Untuk Mata kuliah Algoritma Dan pemrograman Yang paling digunakan itu %d Dan %lld Kenapa? Karena terkadang Constrain Yang diberikan oleh Competitive Programming Di SOCS 1 Biasanya Itu ada Constrainnya kecil Bisa kita pakai %d Tapi ada constraint Yang angkanya besar sekali Dan kita menggunakan %lld ini Karena %lld Atau long-long integer Disebutnya Itu Bisa menampung Angka yang lebih besar Dibandingkan dengan Integer biasa Yang kedua Ada decimal Desimal disini Untuk tipe data Float dan double Float kita gunakan %f Dan double kita gunakan %ln Lalu ada Tipe data Char Char ini merupakan Suatu tipe data Yang menyimpan Satu karakter Misalkan C Huruf C Atau Satu Nah satu ini Bukan integer ya Satu ini termasuk Dalam char Maksudnya gimana Jadi Char satu ini Nanti Ada hubungannya Dengan asci ya Kalian bisa cek Tabel asci nanti Dan ini sangat berguna Ketika kalian Mengenakan Mengerjakan program nanti Dan one word Atau sat kata Misalkan Tadi ya Hello Nah ini termasuk Dalam satu kata Menggunakan %s Dan satu baris Mungkin kalian bingung ya Ada % Kurung siku Terus ada tanda ini Backslash N Ini artinya apa Ini sebenarnya artinya Regex Regex untuk Kita ambil semua inputan Hanya sampai Backslash Atau sampai enter Jadi kita mengambil Suatu input Sampai Enter Kita misalnya Menggunakan Hello Saya program Nah ini Nanti misalkan Kita inputnya ini Nanti dia akan Menyimpan ke dalam Variable ini saja Gitu Untuk lebih jelasnya Kita Langsung praktek aja Oke yang pertama Kita masih output ya Kita masih membahas output Disini Kita pakai %d Lalu kita print 5 Nah muncul Angkanya 5 Tapi beda dengan 5 yang tadi 5 disini berupa Tipe data integer Sedangkan yang tadi 5 nya berupa String Nah Terus bedanya apa Keuntungannya apa Nah disini kita bisa Ini sebenarnya Materi kedua ya Tapi gak apa-apa Kita 5 plus 2 Outputnya apa 7 Nah disini Jadi fungsi dari formater ini adalah Kita bisa output Sesuai dengan Tipe data yang kita mau Nah Selain langsung dari sini Kita juga bisa output Dari variable yang kita punya Misalkan X Sama dengan 5 plus 2 Kita output %d X Nah Kalian disini Tulis formaternya Lalu kan sudah nih Ditutup dengan Kutip 2 Lalu disini Kalian masukkan Nama variable nya ya Kalau disini X Berarti masukkan disini X Kalau misalkan disini A Kita juga masukkan disini A Kita jalankan Nah keluar ya 7 Nah sekarang Untuk float Seperti tadi udah dibilang Float itu Makenya apa Makenya %F Tapi disini %D Coba kita jalankan Apakah error Error ya Harusnya kan 5 tambah 2 itu 7 bukan 0 Kita ganti %F Kita jalankan Nah Karena float itu Desimal Artinya ada Komanya Ada komanya Dia disini Tuh Ada 7,0000 Itu bedanya Dengan integer Kalau tadi kita pakai %D Dia kalau nya 0 Karena dia sebenarnya Error Meskipun Dijalankan Bisa ya Nggak ada Message error nya Lalu ada double Kita double Kalau double Pakai apa Formatnya Pakai LF Kita jalankan Sama ya Munculnya 7,000 Semua Nah Gimana Kalau kita mau Melakukan penjumlahan Antar Bilangan 5,32 Ditambah 2 Bisa enggak Bisa ya 7,32 Munculnya disini Nah Mungkin Nanti Soal Ditanyanya Cuma 2 angka Di belakang koma Nah Itu masuk ke dalam Output Formatting Untuk Ini ya Untuk Bilangan desimal ini Misalkan Aku cuma mau Ngeprint 3 angka Di belakang koma Yaudah Caranya Disini % Kan LF Di depan LF nya Kita tambahin Titik Lalu berapa angka Di belakang koma Misalkan 1 angka Di belakang koma Kita jalankan Tuh Tunculnya 7,3 2 angka Di belakang koma 7,32 3 angka Di belakang koma 7,320 Nah Ini namanya Output formatting Jadi Outputnya kalian format Berapa angka Di belakang koma Seperti itu Oke Misalkan Disini 42 Misalnya Terus disini Kita jadikan 2,5 2,3 1 Nah Nanti dia cuma akan Output 3 angka Di belakang koma Meskipun Kita punya Angkanya Lebih dari 3 angka Di belakang koma Kita jalankan Nggak error ya Tapi munculnya Cuma 3 angka Di belakang koma Coba kita hilangkan lagi Nah Muncul ya Disini Kalau kita output Misalkan Cuma 2 angka Di belakang koma Nah Dia akan dibulatkan ya Tadi kita lihat Kalau tidak ada Titik duanya Dia akan 7,84 Sekian ya Coba kita lihat lagi Nah lihat 7,84 7,300 Nah Kalau kita maunya 2 angka Luang koma Kita jalankan Nah jadinya 7,85 Kenapa? Karena sisanya Dibulatkan ke sini Begitu Nah Mungkin kalian bingung nih Kok ada Untuk desimal Ada float Dan ada double Bedanya apa? Bedanya ada Pada presisinya Jadi Presisi Operasi Dan pembulatannya Double Dia memerlukan Storage yang lebih Besar daripada float Tapi presisinya Lebih tinggi Jadi Kalau aku saranin Ketika kalian Mengerjakan SoC1 Lebih baik gunakan double Karena Biasanya tidak ada Constrain Space limit ya Space limit Di SoC1 itu Biasanya tidak ada Jadi lebih bagus Kalian gunakan double Karena outputnya Lebih presisi Dibandingkan dengan float Oke Nah Ini aku komen Untuk Karakter Untuk karakter Di sini Artinya Satu karakter ya Satu karakter itu Kita menggunakan Tipe datanya Char Misalkan di sini Char B Sama dengan Huruf apa aja Tapi cuma boleh Satu huruf Misalkan huruf A Di sini Kita Ngasih tau Compilernya Kalau char ini Adalah A Bagaimana caranya Kita menggunakan Petik 1 Kalau char Atau cuma Satu Satu Huruf ya Satu karakter lah Bilangnya Itu menggunakan Petik 1 Kita output lagi Print F Ininya Ininya selalu Print F itu selalu Menggunakan Petik 2 ya Lalu kita Persen C Sebenarnya Titel this Oleh Di sini Menggunakan persen C Untuk char Lalu Kita masukkan Nama variabelnya B Kita lihat Outputnya apa Outputnya A Di sini Nah Begitu caranya Simple sebenarnya Input dan output Misalkan Kita mau ganti Huruf 1 Nah Huruf 1 di sini Adalah berupa Char Tipe datanya Berbeda dengan Tadi Kalau tadi kan Integer Nah Kalau gitu Bisa ditambah gak sih Yuk kita coba Misalkan kita Tambah Angka 8 ya Dijelankan Oh bisa Jadi 9 Nah Tapi Coba kita tambah 10 Hasilnya apa Hasilnya malah Titik koma Nah ini berhubungan Dengan Tabel ASCII ya Tabel ASCII kalian bisa cek di google Atau nanti aku Ada di link Di deskripsi ya Tabel ASCII nya Nah Tabel ASCII ini berfungsi Untuk Kalian bisa output Sesuai dengan ASCII yang kalian mau Misalkan di sini Huruf A ya Huruf A Terus ternyata Disuruh Output jadi Angka Atau huruf besar Di sini kita tinggal kasih Minus 32 Kita lihat Keluarnya huruf besar Coba kita ganti A nya jadi B F11 Keluarnya B Huruf besar Nah ini semua berhubungan dengan ASCII Pokoknya Hal yang berhubungan dengan ASCII Biasanya Termasuk dalam Tipe data Char ya Kalian bisa lihat Tabel nya nanti di deskripsi Biar lebih jelasnya bagaimana Tapi biasanya Cuma disuruh Dari huruf kecil Jadi huruf besar Nah itu di minus 32 Misalkan dari huruf besar Mau disuruh jadi huruf kecil Kita tambah aja Kebalikannya Plus 32 Nah Ini suatu tips And trick Buat kalian Algoritma pemrograman Biasanya aku juga pake Ini sering banget Untuk kerjain soal-soal dari SOCS Oke Selanjutnya Ada One word Satu Satu kata ya Kita Kalau untuk word C itu tidak Men support Yang namanya String ya Jadi ketika kita mau output Sebuah string Itu tetep Pake tipe datanya Char Misalkan Char Kita kasih nama Kata Nah Kita Ini Termasuk dalam Array ya Ini Maksudnya adalah Array Jadi Di dalam C String adalah Sekumpulan Karakter Dimana Di belakangnya Itu Ada karakter Ini Ini namanya adalah Null Jadi Misalkan Kata yang kita mau masukkan itu Bakso Nah nanti C akan menginterpretasinya Sebagai B A K S O Ada lagi belakangnya Char null tadi Kita masukkan ke sini Disini kalian Misalkan kalian udah Yakin Kayak begini Kayak begini Kalian mau tulis Misalnya Bakso Begini Ini gak apa-apa Ini gak di C Coba ya Kita coba Kita jalankan Bisa ya Tapi misalkan Kalian Udah yakin nih Katanya gak bakal Lebih dari 100 kata Karena kan ada ya Di C Atau SOC 1 Itu mengenai Oh Ini inputnya berupa kata Dan Katanya tidak lebih dari 100 Aku saranin Ketika misalnya Katanya tidak lebih dari 100 karakter Kalian bikinnya disini Lebih satunya 101 Biar menghindari error Dan segala macemnya Kita lihat Sama aja ya Yang output tetep bakso-baco juga Gak nyampe bakso Misalnya ada tambahan Nyampe 101 Itu gak Tetep Kita reserve Space Sebanyak 101 Tapi yang kita isi Cuman Segini doang Gitu maksudnya Nah ini String di dalam bahasa C ya Mungkin kalian sedikit bingung Yang udah belajar Pengrograman lain Biasanya kan ada Tipe data string Tapi ternyata di C gak ada Kita pakenya Array of char Array of char ini Kita interpretasikan Sebagai sebuah string Di dalam C Oke Selanjutnya Ini aku komen lagi Aku copy aja Karena masih mirip Ada Oh iya Buat kalian yang bingung Ini cara komen langsung Kalau mau gini gimana sih Kalian block Kalian pencet CTRL Sama Slash Nah ini langsung ke Uncomment Kalau mau komen Sama caranya ya Nah sama juga Oke Selanjutnya Kita mau output Satu baris ya Untuk output Satu baris maupun satu kata Itu gak terlalu berpengaruh ya Nanti di input baru Sangat-sangat Terpengaruh Berpengaruh sekali Misalkan bakso Pak Ujang Enak sekali Kita output nih Satu Satu line ini Kita jalankan Jalan ya Gak ada error sama sekali Dan keluarnya juga Sempurna Gak ada masalah sama sekali Untuk disini Kenapa gue tulisnya One line itu pake Apa ini Bahasa alien ini Ini untuk input Sebenernya nanti Ketika kalian output Satu line Tetap kalian pakenya Persen S Gak usah diubah-ubah Output ya Kalian harus note Ini cuma Ketika kalian mau String output Untuk output String itu selalu pake Persen S Bukan pake ini Oke Di note ya Oke Selanjutnya Nah Pembahasan output Ada yang namanya Output formatting Untuk output formatting ini Kita Perlu Yang namanya Sebuah variable Misalkan Integer X Sama dengan 5 Print F Persen D Dari X ya Jangan kan Gak ada error Oke Sekarang Misalnya Kalian Mau bikin Sebuah table Sebuah table ya Terus Kalian gak mau pusing-pusing Pencet spasi-spasi-spasi Gitu Biar table-nya rapi Gimana caranya Caranya Ada yang namanya Output formatting ini Persen 5D Persen 5D Apa sih maksud dari Persen 5D disini Persen 5D artinya Kalian mereserve 5 Posisi output Untuk Sebuah variable doang Oke Kita Lihat hasilnya ya Sini aku tambahin Garis doang Garis biasa Untuk lihat Outputnya seharusnya Kalau gak ada persen 5D-nya Kayak gini nih Biasa aja Angka Ada garisnya Gitu Nah Kalau kita Tambahin Persen 5D Hasilnya Tuh Jadi dia ke reserve 5 space Kita hitung ya 1 2 3 4 5 Termasuk dalam Variable-nya Kalau misalnya disini Angkanya 52 Ya tetep ya Reserve-nya tetep 1 2 3 4 5 Jadi tetep yang di reserve 5 Jadi Limit dari Variable disini Yang di output Bakal cuma 5 angka Misalkan 5 2 1 2 4 Outputnya Gak ada error ya Coba kita misalnya Lebih dari 5 Keluarnya apa Oh dia bisa menyesuaikannya 5 2 1 2 4 7 Ada 6 Padahal kita disini cuma minta reserve 5 Berarti Minimal Harus ada 5 Tapi kalau misalkan Lebih Itu gak apa-apa 9 misalnya Nah dia akan selalu ngikutin ya Oke Nah Misalkan Ada lagi yang namanya %05D Ini artinya apa Artinya Kita mau tambahin angka 0 Untuk Reserve-an 5 Space Output tadi ya Contohnya gimana Misalkan Kalian ternyata Disuruh bikin ID 0 0 0 0 0 1 Gitu Terus ada 0 0 0 10 Gini Nah Daripada kalian tulis 0 0 nya manual Untuk outputnya Kalian bisa pakai Cara ini Yuk kita jalanin Nah Tadi Yang tadi Research space nya berupa Gak ada apa-apa Gak ada apa-apanya Sekarang Research space nya adalah Angka 0 0 0 0 0 5 Sama kayak tadi ya Coba kita ganti 52 Nah 0 0 0 52 Oke Begitu Untuk output formatting yang ini Yang ini udah kita bahas tadi Untuk beberapa angka di belakang koma Dan yang terakhir adalah ini Kita ubah dulu Ke Tipe data Double aja ya X sama dengan 43 2 Misalkan Print F Persen LF aja dulu ya Gak usah pakai formatting Formatting nya X Nah begini Kita jalankan Seperti biasa ya Seperti yang kayak tadi 43,2 Sampai 0 0 Belakang koma Kita misalkan cuma mau Karena disini cuma satu angka Kita mau output cuma satu angka Di belakang koma Kita Jalankan Nah kayak tadi ya Sama Cuma ada Satu angka di belakang koma Sekarang Kita Mau kayak Yang Formatting tadi untuk integer nya Bisa gak Oke Kita misalkan reserve Kita mau reserve Lima space Dengan Satu angka Di belakang koma Ini maksud dari 5.1 ini ya Persen 5.1 LF Artinya kita mau Mereserve Lima space output Untuk satu angka Di belakang koma Dari desimal nya Yuk kita jalanin Nah Kita lihat Sini ada berapa space Satu Dua Tiga Empat Lima Bener ya Lima space Nah Titik disini Atau Biasanya di Indonesia koma ya Tapi untuk di luar negeri Desimal itu pakenya titik Titik disini Terhitung ke dalam Berapa space yang mau kita reserve gitu Jadi Kalian harus Ketika kalian mau formatting Kalian harus Tambahin Tambahin satu Untuk apa Untuk Titik ini Gitu Misalkan kita mau Dua angka Dua angka Nah gini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Sudah benar Oke untuk output Segitu Sekarang kita masuk ke dalam Input Untuk input Itu kita memerlukan Suatu function Bawaan dari Stdio.hy ini Bernama ScanF Oke ScanF ini ya Ingat-ingat Untuk output Pakainya printf Untuk input Pakainya scanf Oke Nah Untuk scanf Kita pasti Kalau misalkan kita menerima input Inputnya itu ditampung Ke dalam suatu variable Untuk contoh Sekarang kita pakai Variable Integer aja dulu ya Tipe data integer Kita scanf Dan masukkan ke dalam Integer ini Kita coba Pakai cara yang tadi Tetap pakai formatting ya Kita gak bisa Langsung scanf X gitu Gak bisa ya Untuk Pemrograman Bahasa pemrograman lain Mungkin bisa begini langsung Tapi Untuk bahasa sih gak bisa Kita harus manual Ngasih tau Tipe datanya apa Dimasukinnya kemana Caranya gimana Caranya pakai %d Lalu kalian masukkan ke dalam X nya ini Nah Ininya sama ya Integer sama-sama %d Tapi Di belakangnya Kalau output Tadi gak ada Pakai done ya Disini langsung aja Nama integernya Atau nama variable nya Langsung ya Langsung nama variable nya Nama variable nya Nama variable nya Tapi di input Untuk Tipe data Ini Integer Kalian perlu pakai Done Dan ini apa sih maksudnya Dan ini artinya adalah Alamat dari Variable Integer Ini Kalian akan belajar Alamat Nanti Lebih dalam Di Sesi Atau di video Mengenai Pointer ya Sekarang langsung Begini aja Kita scan F dulu Kita lihat dulu Bener gak nih 5 Kita masukin angka 5 Misalnya Oke Sini dia bilang Return value nya 0 Artinya Gak ada error ya Biasanya kalau return value 0 Artinya gak ada error Tapi kita gak tau nih Itu udah masuk belum sih Jadi sebenarnya Kita tinggal printf aja Persendek Masukkan Nama variable nya Ini kelihatannya bedanya ya Penggunaan scanf dan printf Oke kita jalanin 4 Oh ternyata udah masuk ya Jadi ini scanf Di scanf dulu Di scanf Dimasukin ke variable x nya Lalu variable x nya itu di output Berupa integer Oke udah jalan ya Berarti gak ada error sama sekali Untuk integer Lalu untuk Oh iya Long long integer Kita cobain aja ya Long long integer x Scanf Pakainya Persend LLD Nah Disini ditulis ya Kalau misalkan mau pake Long long Itu pakenya Persend LLD Ada di link ini Kalian bisa buka Terus printf Sama printf nya juga Persend LLD Dari X Nah Biasanya kan Kalau ngoding kan ada Waktunya ya Untuk SOC 1 Biasanya disini aku suka Ganti Long long nya Pake ini Define LL Long long integer Ini fungsinya Apa Kita mau ketika nulis ini Kita ngasih tau ke kompilernya Oh ini tuh sebenernya artinya Long long integer Kita coba ganti ya Long long integer Jadi LL Kita jalanin Segini Oh iya Ternyata error nya Apa tadi Lupa masukin Ininya Huruf Karakter dan nya Itu jadinya error Kita masukin Nah Jadi bisa ya Nah tuh Limit nya segini tuh Kalian bisa cek limit nya nanti Di link nya tadi Nah limit nya segini Kalau integer Pasti gak nyampe segini Dia paling cuman segini lah Gitu Oke Untuk long long udah segitu Selanjutnya tentang Desimal ya Float atau double Oke Untuk Kita langsung double aja ya Karena aku tadi saranin kalian Untuk pake double aja kan Double Scan f Tapi kalo mau pake Float Nggak beda jauh ya Sama aja Lf Masukin ke X Jangan lupa Pake Dan Kalo enggak error Print f Persen lf Persen lf Maksudnya Untuk x Kita output x Kita dalenin Kita masukin angka 3,214 Oke keluar ya Nggak ada error Sama sekali Kita coba Cuma mau 2 angka Di dalam 2 koma Masukin 3,145 Sebenarnya 3,15 Karena dibelatkan Oke Nggak ada error Untuk scan f Begitu aja Simple Dan mudah sekali Lalu ada One character One char Seperti yang tadi Char X Scan f Pakenya apa Persen C Nah disini Kita sama juga Pake dan x Kita print f Persen c Dari x Misalkan kita masukin angka Masukin huruf r Nah keluar ya Nggak ada masalah Nggak ada problem Sama aja sebenarnya Sama-sama aja sih Untuk input Nah yang beda Adalah Di Sini ya Dua Dua tipe data terakhir Oke Seperti yang udah dibilang tadi Kita makinnya Char x Misalkan output Minimumnya Maksimum Minimumnya 50 Kita pake scan f Kita pake Persen s dulu ya Nah disini bedanya nih Kalian bisa liat bedanya Persen s ke X Nah Untuk string Kalian nggak perlu pake dan Disini Untuk Tipe-tipe data ini Integer Long integer Float double char Semuanya Ketika kalian input Harus ada Dan nya Tapi ketika kalian mau Inputnya berupa string Itu nggak perlu pake dan Langsung jalanin aja Kita misalkan Ini pake persen s ya Persen s artinya apa Cuma Satu Kata Misalnya Juice Nah keluar juice Gimana sih Misalkan kita mau input Lebih dari satu kata Bisa nggak Bisa aja sebenarnya Nggak bakal ada error Tapi pas outputnya error Juice Apple Enak sekali Kita liat outputnya Oh keluarnya cuma juice Kenapa Seperti yang dibilang tadi Persen s cuma buat Satu Kata Jadi dia cuma ngambil Satu kata Di awal Sisanya nggak diambil Gimana kita mau ngambil Satu Ininya Satu Kalimatnya Sama kayak tadi Cara x 50 Atau 100 Satu Misalkan Scan f Nah baru kita pake Ini disini Yang persen Begini Regexnya ya Kita masukin Sama kayak tadi Nggak perlu Dan nya Karena berupa string Print f Lalu dimasukkan persen s Dalam x Oke Kita input Kita jalankan Kita input Kayak tadi ya Juice Apple Enak sekali Apakah ke output semua Iya Ke output semua Jadi Tipe data ini Dia mengambil Satu Line Bukan satu Kata saja Oke Untuk input Input dan output Sudah selesai Oke Untuk video input dan output Berarti Sampai sini aja Terima kasih Semuanya yang udah nonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.